Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok empat ingin mempresentasikan hasil observasi kami mengenai peran guru bimbingan dan konseling di sekolah dasar 16 NKK yang beranggotakan Muhammad Supianto, Bagus Sobatte, dan Dwi Cahyono. Langsung saja marilah kita bersama-sama untuk melihat powerpoint yang kami sematkan di atas. Yang pertama kami akan menjelaskan bimbingan konseling di sekolah dasar. Kegiatan bimbingan konseling itu mencakup tiga jenis bimbingan. Yang pertama bentuk bimbingan, sifat bimbingan, dan ragam bimbingan. Yang pertama bentuk bimbingan. Nah bentuk bimbingan di sini menyangkut jumlah siswa yang dibimbing. Bentuk bimbingan ada dua jenis yaitu bimbingan kelompok dan bimbingan individual. Selanjutnya adalah sifat bimbingan. Nah sifat bimbingan di sini yaitu menyangkut dari maksud pembimbing dalam memberikan bimbingan. Dan yang terakhir adalah ragam bimbingan. Ragam bimbingan yaitu menunjukkan pada bidang kehidupan tertentu atau aspek perkembangan tertentu yang menjadi fokus perhatian dalam pelayanan bimbingan. Dengan kata lain tentang apa yang diberikan. Poin yang kedua yaitu peran guru dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Nah di sini yang dimaksud dengan peran guru dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Yaitu guru berperan sebagai orang yang membimbing siswa. Menasihati siswa. Memberi teguran kepada siswa yang tidak disiplin. Memberi pujian kepada siswa yang telah disiplin. Memberikan hukuman kepada siswa. Memberi contoh baik dalam sikap disiplin kepada siswa. Dan sebagai fasilitator bagi siswa. Bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang tua siswa. Sesama guru dan kepala sekolah. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu peran guru. Yang pertama pembimbing. Kedua fasilitator. Dan yang ketiga kolaborator. Maksud dari guru sebagai pembimbing yaitu guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya. Bimbing siswa dapat mencapai dan juga melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka. Sehingga dengan ketercapaian itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. Maksud dari peran guru sebagai fasilitator adalah memberikan kemudahan belajar kepada seluruh peserta didik. Agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka. Selanjutnya peran guru sebagai kolaborator. Nah disini selain menjadi guru seprofesi atau sebagai tenaga pendidik di sekolah, guru juga dapat berperan sebagai kolaborator. Seperti halnya sebagai pembimbing konseling. Nah disini secara operasional pelaksanaan utama layanan bimbingan dan konseler sekolah di bawah koordinasi seorang koordinator bimbingan dan konseling. Yang keempat yaitu kendala atau hambatan dalam melakukan bimbingan konseling. Nah disini kendala atau hambatan. Nah sering terjadi kendala atau hambatan ini kita ketahui bermula dari siswa. Nah karena kita menuntut disiplin kepada mereka, kita juga harus tahu karakter mereka dan setiap kepala itu memiliki karakternya masing-masing atau berbeda. Nah disinilah yang menjadi hambatan bagi kita. Dan tidak hanya dari siswa itu sendiri, ada juga hambatan yang berasal dari orang tua siswa atau wali siswa. Poin yang terakhir yaitu tujuan bimbingan konseling. Disini tujuan bimbingan konseling bagi siswa adalah membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk sosial. Cukup sampai disini penjelasan dari powerpoint kami tadi. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat kawan-kawan pahami bersama. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan pada kawan-kawan sekalian. Kami mewakili kelompok empat meminta maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.